Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa Doa bukan sekedar permohonan pada Tuhan Tetapi doa adalah mengakui kedaulatan dan kemahkuasaan Tuhan yang sanggup memberkati hidup kita sepenuhnya Dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 10 firman Tuhan berkata karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Doa adalah pengagungan dan pemujaan kepada ala Bapak yang bertata di sorga yang makudus dan yang kerajaannya berdaulat di bumi juga di sorga Dalam Matius 6 ayat 11 sampai 12 Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Doa saudara adalah pengakuan bahwa Tuhan bahwa hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberikan kita hidup Dengan apa yang kita perlukan yang kita butuhkan Dan Tuhan juga sanggup sudah mengampuni dosa-dosa kita Dan dalam Matius 6 ayat 13 firman Tuhan selanjutnya berkata Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepasklah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Doa juga adalah pengakuan saudara pengakuan kita bahwa Tuhan lah yang sanggup melindungi dan melepaskan kita dari kuasa yang ingin menjatuhkan kita Karena Tuhan lah yang mempunyai kuasa Kerajaan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Dan dalam Matius 14 saudara ayat 29 sampai 30 Pengalaman dari Petrus Kata Yesus datanglah Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia Takutlah Petrus Dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Bapak ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Dalam perjalanan iman kita Ada begitu banyak angin pencobaan Saudara yang juga dihadapi Saudara oleh Petrus Yang dapat membuat hidup kita dalam ketakutan dan kebimbangan Apabila kita tidak berpegang Saudara pada pertolongan tangan Tuhan yang kuat Kita bisa tenggelam Saat kita menghadapi berbagai macam saudara Pencobaan Angin pencobaan dalam kehidupan ini Akuilah Kedaulatan Tuhan Kuasa Tuhan Dalam doa dan permohonan kepadanya Maka Tuhan pasti akan menolong kita Amin saudara Dan dalam Matius 14 ayat 31 Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia Memegang Petrus Dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa kau bimbang Jangan kurang percaya Dan jangan bimbang Karena sedikit saja kita bimbang Dan kurang percaya kepada Tuhan Yesus Maka iman kita menjadi lemah Kita bisa jatuh Saudara bahkan tenggelam Dikuasai oleh masalah itu Dan juga godaan iblis Yang jahat saudara Yang ingin menjatuhkan kita Karena itu Berserahlah total pada Tuhan Yesus Dalam doa dan permohonan Saudara Dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus Maka pertolongannya akan Kita rasakan Karena Tuhan Yesus lah Yang berdaulat dan berkuasa Atas apapun juga yang ada di dunia ini Tuhan Yesus berdaulat atas alam semesta ini Tuhan Yesus Maha Kuasa Saudara Saat ini mungkin kita sedang mengalami Pergumulan dan masalah yang berat Dalam keluarga Pekerjaan Studi Saudara Bisnis Teman hidup Pelayanan Dan sebagainya Saudara Mungkin kita Hampir-hampir tenggelam Saudara Dalam masalah itu Datanglah Pada Tuhan Berdoalah Memohonlah Pertolongan daripada Allah Saudara Jalan keluar dari Tuhan Yesus Akan diberikan Dan akuilah kebesarannya Akuilah kedaulatan Tuhan Yesus Dan percayalah Tuhan Yesus Akan menolong kita Saudara Dan kembali dalam Matius 6 Ayat 13b Karena engkau lah yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Tuhan lah Yang empunya Saudara Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Saudara Atas apapun juga Selama-lamanya Dialah yang sanggup menolong kita Saat kita berdoa Sesungguhnya kita mengakui Kita tidak mampu Tetapi saat kita berdoa Kita pun mengakui Saudara Bahwa Allah lah Allah yang mahuasa Allah yang berdaulat Yang sanggup memberkati Hidup kita sepenuhnya Datanglah pada dia Berdoa lah Saudara Dengan sungguh-sungguh Setiap saat Setiap waktu Percayalah Tuhan Akan menjawab Dan menolong kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firman Kau adalah Allah yang berdaulat Yang mahuasa Saat kami datang kepada Engkau Bapak kami yang di sorga Maka Tuhan akan mencukupi Makanan, minuman Bagi kehidupan kami Engkau juga lah yang berkuasa Atas setiap alam semesta Engkau yang sanggup Tuhan Mengusir setiap roh-roh jahat Engkau sanggup memberkati kami Mengampuni dosa-dosa kami Sebab Engkau lah yang Empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Dan subscribe Serta bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi